Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di manapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramonong dalam renungan kisah singkat Santa Agnes dari Praha. Agnes of Bohemia, Aneska Seska, Aneska Premi Slovna. Santa Agnes dari Praha atau Santa Agnes dari Bohemia adalah Putri Raja Bohemia, sekarang wilayah Republik Ceko. Premis Laos Otokar pertama. Lahir 20 Juni 1211. Ibunya Putri Konstanse dari Hungaria yang adalah adik dari Raja Andru II Hungaria. Raja Andru II adalah ayah dari Santa Elizabeth dari Hungaria. Ketika berusia 3 tahun, Agnes dipercayakan kepada perawatan bibinya yang saleh, yaitu Santa Hedwig dari Andex. Yang saat itu menjadi pemimpin sebuah komunitas biarawati sister Sian di Cetsmika. 3 tahun kemudian, Putri Agnes kembali ke Praha dan dipercayakan pada biara premonstrantensian kanoneses untuk melakukan pendidikannya. Pada usia 8 tahun, Anes dipertunangkan dengan Pangeran Henry, Putra Kaisar Frederick II dari Kekaisaran Romawi Suci. Sejak tinggal di dalam biara sister Sian bersama bibinya Santa Hedwig, ia telah jatuh cinta kepada kehidupanmu biara yang tenang dan damai jauh dari hidupiku kehidupan duniawi. Di dalam matinya, ia telah bertekad menjalankan hidup suci dan mempersembahkan diri seutuhnya kepada Kristus pengantin surgawi. Berkat doa-doa Agnes, pertunangan yang telah berlangsung selama beberapa tahun, kemudian dibatalkan. Ayahnya mungkin dapat menarik lamaran dari Raja Inggris Henry III. Namun menolak lamaran dari Kaisar Frederick II bukanlah perkara yang mudah. Namun Agnes tidak mau menyerah. Dengan tekun ia berdoa memohon pantuan mempleh surgawinya dan juga ia mengurim utusan ke rumah untuk memohon pantuan Paus Gregorius IX agar dia dapat memperoleh kebebasan memilih sendiri jalan hidupnya. Atas pengaruh Paus, Agnes dapat terhindar dari pernikahan politik yang sangat tidak diinginkannya. Namun Agnes kini harus berjuang memeluh status religius supaya dapat memperoleh kesatuan dengan Kristus. Kemahsyuran dan kesucian hidup suster-suster Clarice yang miskin itu telah sampai di Bohemia juga. Karena itu Agnes berkeputusan menjadi seorang biarawati Clarice. Dengan pantuan kakaknya Raja Wenceslaus I yang telah naik tata menggantikan ayahnya, Agnes dapat memperoleh sebidang tanah yang luas untuk mendirikan biara di kota Braha. Dari rumah Paus Gregorius dengan senang hati memberikan persetujuannya dan atas perintahnya pula Santa Clara mengirim lima orang suster dari biara Santo Damianus di Asisi, Itali ke Braha. Perintah Paus untuk menerima kedudukan sebagai abdis merupakan pencobaan yang berat bagi kerendahan hatinya. Namun dia menerima izin untuk tidak memakai gelat abdis itu, melainkan dia dikenal sebagai suster senior. Pada tahun 1235, Agnes mendirikan sebuah rumah sakit bagi para orang miskin dan bagi para penderita kusta di Braha. Dia sendiri ikut bekerja di rumah sakit tersebut dengan memasak dan merawat pasien. Kesucian hidupnya membuat Agnes diberkati Tuhan dan dengan mujijat. Konon dia pernah menghidupkan kembali keponaannya, anak dari kakaknya Raja Winceslaus pertama yang sudah meninggal. Setelah mengaktifkan selama 40 tahun dalam kehidupan sebagai seorang biarawati, suster Agnes tutup usia pada tanggal 2 Maret 1282. Devusi yang dipersembahkan kepadanya segera muncul setelah kematiannya. Beatifikasi 3 Desember 1874 oleh Paus Pius ke-9. Kanonisasi 12 November 1989 oleh Santo Paus Yohannus Paulus ke-2. Perayaan 2 Maret, Salam Peradaban Kasih, Terpujilah Tuhan. Amin. Halahmat Berita